Oke Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri Mengecek apel siaga pengawasan pemilu Bawaslu Lampung Utara Di Stadion Sukung Kota Bumi Selasa 21 November 2023 Suheri Yang didampingi Ketua Bawaslu Lampung Utara Putri Intan Sari Langsung mengecek kesiap siagaan anggota pengawas kecamatan Serta pengawas kelurahan dan desa Ketua Bawaslu Lampung Utara Putri Intan Sari mengatakan Pelaksanaan kampanye pemilu yang dimulai pada 28 November mendatang Yang berlangsung selama 75 hari Putri Intan Sari menegaskan Kepada 515 anggota yang terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten Panuas Cam Serta PKD Agar dapat bersifat netral dan bekerja dengan semaksimal mungkin Putri menambahkan Selain apel siaga Dilaksanakan juga reglerasi dan iklan kampanye damai pemilu serentak tahun 2024 Hari ini kita mengadakan kegiatan apel siaga pemilu dan kampanye damai Karena ini sudah memasuki tahapan kampanye yang tinggal 8 hari lagi Tepatnya itu tanggal 28 mulai tahapan kampanye Seluruh jajaran kita itu terdiri dari Bawaslu Kabupaten Kemudian Panuas Cam Juga PKD itu jumlahnya 515 orang Tentunya kami dari Kabupaten Lampung Utara itu berharap semua peserta pemilu itu bisa tertib ya Dalam tahapan kampanye Kemudian menjalankan setiap aturan yang ada Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan juga meminta sinergi semua pihak Sehingga kampanye ini Sehingga pemilu ini bisa berlangsung aman, damai, dan sukses tentunya Sementara itu Suheri Anggota Bawaslu Provinsi Lampung menekankan Kepada Panuas dan PKD Agar dapat mengawasi kampanye di daerahnya masing-masing Agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan Yang melanggar sesuai dengan perundang-undangan Suheri menghimbau kepada para peserta pemilu Agar dapat mematuhi rambu-rambu dan aturan kampanye Sehingga kampanye yang berlangsung selama 75 hari Dapat berjalan dengan damai dan kondusif Sesuai dengan PKPU nomor 15 dan 20 tahun 2003 Dan Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 Apa yang kita tekankan kepada PKD dan Panuas Jambang? Ya, tadi seperti yang saya tekankan bahwa Mari kita sama-sama lakukan pengawasan melekat terkait Pelaksanaan kampanye yang ada di wilayah masing-masing Karena bukan tidak mungkin yang namanya kampanye Karena itu adalah klimaks dari setiap tahapan pemilu Gesekan-gesekan itu pasti terjadi oleh Karena kita sebagai pengawas pemilu harus bisa menjadi penyeimbang Agar pelaksanaan kampanye berlangsung dengan damai Sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan keinginan kita bersama Limauan kita kepada para peserta pemilu? Seperti yang saya katakan tadi bahwa Kami minta kepada peserta pemilu untuk bisa mematuhi rambu-rambu Mematuhi aturan-aturan terkait aturan kampanye Sehingga kampanye yang dilaksanakan 75 hari ini Bisa berlangsung dengan damai, aman, dan sesuai dengan regulasi yang mengatur Sesuai dengan PKPU 15 dan PKPU 20 tahun 2003 Dan sesuai dengan perbawasan nomor 11 tahun 2023 Dari Lampung Utara, M. Rizky Andresa Rilis AID TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya